Ya, pemirsa Sekjen PB, PBSI sekaligus juga Ketua Tim Ad-Hoc Olimpiade Paris 2024, Fadhil Imran, menegaskan rapor bulu tangkis Indonesia meningkat jelang Olimpiade. Meski demikian, PBSI berharap para pebulu tangkis Indonesia lebih berjuang demi meraih hasil optimal. Sekjen PB, PBSI sekaligus Ketua Tim Ad-Hoc Olimpiade Paris 2024, Fadhil Imran, menegaskan rapor bulu tangkis Indonesia meningkat jelang Olimpiade. PBSI menyebut penilaian ini dilatar belakangi para pebulu tangkis Indonesia yang keluar sebagai runner-up di Thomas & Uber Cup 2024. Selain itu, melalui turnamen Thomas & Uber Cup, peta persaingan antar pemain yang sudah lolos ke Olimpiade bisa terbaca. Seperti kemarin Girego itu kan di final, ternyata Cheng Yufei itu sudah mempelajari. Kita juga hal-hal seperti itu. Sama seperti Jojo, walaupun menang terus, ternyata waktu lawan Li Shifeng ternyata kan rubber set. Berarti dia juga sudah mempelajari Jojo. Dan Li Shifeng juga mengatakan dia mempelajari Jojo, tapi ternyata waktunya tidak cukup panjang. Dan ternyata Jojo juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Karena lawan di Olimpiade ini kan jelas, siapa aja di tunggal, siapa aja di ganda, siapa aja di mixed level. Nah itu yang kita terus diskusikan. Indonesia sendiri tercatat telah meloloskan enam wakil ke Olimpiade Paris 2024. Salah satunya adalah tunggal putra Indonesia Jonathan Christy. Jojo berharap ia bisa menyumbang medali berbekal pengalamannya di sejumlah turnamen BWF yang diikuti para pembulu tangkis yang lolos ke Olimpiade. Saya punya beberapa turnamen yang memang saya rasa ini saya mau jadiin simulasi untuk Olimpiade. Makanya pas kemarin di final dengan kondisi seperti itu, itu adalah simulasi yang paling bagus menurut saya. Ketika pressure itu ada, ketika harapan itu ada, ketika semuanya itu rasanya benar-benar, benar-benar apa ya, benar-benar, bukan neken ya, benar-benar ada di pundak saya lah istilahnya kayak gitu. Nah itu justru malah latihan yang bagus untuk Olimpiade. Dan itu yang saya coba terapin waktu sebelum masuk ke lapangan kemarin pas di final itu, lawan Cina itu. Nantinya PBSI juga berencana mengirim para atlet yang lolos Olimpiade untuk dapat beradaptasi dengan venue pertandingan lebih lama. Dari Jakarta, Abdul Aziz Trijulianti, AY News melaporkan.